Apakah mundurnya Basuki Cahayapurnama merupakan snowballing infek dari mundurnya Mahfud MD? Lalu persepsi apa yang tercipta dengan keluarnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini? Akan saya diskusikan bersama dengan peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro. Selamat malam Mas Bawono. Selamat malam Mbak Sasya, apa kabar? Baik, semoga Mas Bawono juga dalam kondisi yang sehat ya Mas ya. Mas, BTP ini mundur berselang sehari setelah Mahfud MD resmi mundur. Hari Kamis Mahfud MD resmi mundur, kemudian Ahok ini menyatakan mundur dari Pertamina hari Jumat. Ini kebetulankah atau memang momentumnya dicari setelah Mahfud MD atau seperti apa? Ya, kalau disimak alasan dari Pak Basuki Cahayapurnama agar dapat membantu pasangan 03 untuk kampanye, sebenarnya kalau mundur hari ini atau di minggu ini itu sudah dibilang telat gitu ya, cukup telat. Karena praktis masa kampanye tersisa satu minggu saja, 10 Februari itu sudah hari terakhir masa kampanye. Jadi kalau targetnya untuk membantu pasangan 03 dalam kampanye, rasanya kurang efektif. Nah, saya kira mundurnya Prof Mahfud, kemudian disusul oleh Pak Basuki Cahayapurnama, Ahok gitu ya, sasarannya adalah untuk menciptakan momentum. Atau menciptakan persepsi di ruang publik tekanan politik terhadap pasangan lain, kompetitor lain, yaitu pasangan 02. Yang sampai saat ini, baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran itu masih memegang jabatan publik. Jadi ingin diciptakan oleh pasangan 03, kesan di ruang publik bahwa mereka lah satu-satunya pasangan calon yang terbebas dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, karena sudah tidak memegang jabatan publik. Mundur dari jabatan publik dalam kontestasi pilpres mendatang. Saya kira itu, Mbak Asasya. Apakah persepsi tekanan politik ini akan berdampak terhadap elektabilitas pasangan 03, Mas? Ya, tentu waktu yang akan membuktikannya, apakah ini momentum yang tepat di 10 hari tersisa masa kampanye, maaf, di 10 hari tersisa menuju hari pencoblosan gitu ya, apakah ini momentum yang tepat gitu ya. Itu tentu waktu yang akan membuktikan. Apakah dengan mundurnya Prof Mahfud, Basuki Cahaya Purnama dari jabatan publik mereka masing-masing gitu ya, akan menciptakan simpati dari publik, dari para calon pemilih, bahwa pasangan 03 inilah pasangan yang katakanlah memiliki nilai integritas paling tinggi, begitu. Kira-kira kan itu yang ingin disasar oleh pasangan 03 ya, dengan menanggalkan jabatan publik mereka dalam menghadapi pemilihan presiden 2024. Saya kira waktu yang akan membuktikan. Tapi kalau melihat masa kampanye yang tersisa satu minggu, rasanya mungkin tidak akan terlalu berdampak besar gitu ya. Itu tadi saya bilang telat, agak telat gitu ya, cukup telat untuk mundur baru hari ini, baru di minggu ini. Seharusnya kalau ingin menciptakan momentum itu, di masa awal kampanye lah gitu ya, mundur. Jadi publik dari awal masa kampanye, itu sudah terbangun persepsinya bahwa pasangan 03 ini yang berintegritas, yang paling memenuhi nilai-nilai integritas. Karena rela, ikhlas menanggalkan jabatan publik mereka untuk menghadapi pemilihan presiden 2024. Mas Bowono, dari survei akhir-akhir ini pasangan elektabilitas pasangan 03 ini kan tertinggal dari pasangan 01. Apakah dengan mundurnya Mahfud dan juga Basuki Cahayapurnama mendekati jelang pemilihan ini sebenarnya adalah jawaban atau solusi strategi yang diambil untuk meningkatkan elektabilitas tersebut? Karena sudah kadung ketinggalan? Ya tentu saja. Melepas jabatan publik itu sebagai salah satu itiar politik dari pasangan 03 dan partai-partai di koalisi, pengusung pasangan 03, untuk bagaimana mereka bisa rebound secara elektabilitas. Karena kalau kita merujuk data survei indikator misalnya, dalam dua survei terakhir, maaf, tiga survei nasional terakhir itu memang terjadi penurunan yang tajam dari pasangan 03. Termasuk misalnya di beberapa provinsi kunci seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta gitu ya. Dan boleh jadi dengan mundurnya Pak Basuki Cahayapurnama dari jabatan publik beliau di PT Pertamina, itu juga dimaksudkan untuk bagaimana menolong elektabilitas pasangan 03 di DKI Jakarta. Karena kita tahu Pak Basuki Cahayapurnama, notabene mantan gubernur DKI Jakarta, bagaimanapun punya pengaruh yang masih cukup kuat di DKI Jakarta untuk misalnya mengkonsolidasikan pemilih-pemilih beliau gitu ya, kantong-kantong suara beliau di Pilkada dulu untuk mendukung pasangan 03 dalam Pilpres mendatang. Selain untuk meningkatkan elektabilitas rebound, elektabilitas mereka, apakah sikap mundurnya Mahfud MD dan juga Ahok ini bertujuan atau bisa berdampak menurunkan justru elektabilitas pasangan 02 ataupun 01? Ya, tentu banyak ini kalau kita lihat data survei ya, memang di masing-masing pasangan calon ini, strong voter dari ketiga pasangan calon ini sudah terbilang kuat ya, berkisar di angka 80-85 persen. Baik pasangan 01, 02, 03. Jadi nampaknya kalau menurut saya gitu ya, menurut bacaan saya, bahwa tidak akan terjadi perubahan elektabilitas yang sangat drastis, volatilitas perubahan dukungan gitu ya dari masing-masing pasangan calon, di sisa waktu 11 hari menuju pemilihan umum ini. Termasuk dengan berbagai manuver dari setiap pasangan calon maupun di pasangan calon, baik itu di debat gitu ya, di debat yang sisa satu kali debat besok hari, dan juga dari berbagai manuver lain-lain, misalnya manuver termasuk pengunduran diri dari jabatan publik, atau manuver misalnya di kampanye-kampanye terbuka, kampanye-kampanye akbar, yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Melihat fakta, realita, dan juga tren sekarang tidak akan memberikan rebound elektabilitas yang signifikan? Seperti itu ya mas ya? Ya, saya kira tidak akan signifikan dampaknya ya. Artinya mungkin kalau ada dinamika elektoral, mungkin tidak besar gitu ya, dinamika 1 hingga 2 persen naik turun, itu dinamika yang biasa saya kira. Baik, nah kemudian jika nanti akhirnya putaran kedua nih, apakah efek dengan mundurnya para pejabat atau pemerintahan ini bisa memberikan dampak yang kurang baik juga untuk tim 03 untuk kemudian berkoalisi jika nanti siapapun yang masuk ke putaran kedua? Ya tentu ada plus minus ya, mundur dari jabatan publik gitu ya, ketika menghadapi kontestasi pilpres ini. Plusnya mungkin adalah menciptakan image, kesan, citra kuat di mata publik, mata pemilih, bahwa kandidat yang mundur dari jabatan publik untuk konsentrasi menghadapi pilihan presiden, itu ada kandidat yang memiliki nilai integritas baik gitu ya, ingin terbebas dari abuse of power, potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tapi minusnya juga adalah, otomatis dengan menanggalkan jabatan publik yang saat ini sedang diemban oleh kandidat tersebut, maka panggung-panggung untuk tampil di media itu sedikit atau sedikit banyak itu akan berkurang gitu ya. Karena momentum gitu ya, momen-momen politik, momen-momen tampil di ruang publik itu akan berkurang. Jadi saya kira memang ada plus minusnya bagi seorang kandidat yang sedang menjabat jabatan publik dan akan maju running di pemilihan presiden itu mundur gitu ya. Baik, terima kasih peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, kita harus menanti nanti ya pada tanggal 14 apakah momentum yang coba dibuat oleh pasangan 03 untuk oleh tim 03 ini efektif atau tidak. Kira-kira seperti itu ya Mas Bawono ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia. Terima kasih, selamat malam Mbak Tukla.